Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Mas Duki menyatakan siap memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk memiliki izin usaha sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan perdagangan secara online atau e-commerce. Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Mas Duki. Menteri Kooperasi yang mendapatkan keluhan dari para pelaku UMKM terkait syarat kepemilikan izin usaha tersebut, akan tetapi Menteri Kooperasi tetap akan berupaya memberikan fasilitas kepada para pelaku usaha UMKM untuk dapat memiliki izin usaha. Sekarang tuh mindsetnya berubah. Pemerintah tuh bukan lagi policymaker, bukan lagi hanya policymaker gitu, bukan hanya, bukan regulator. Sekarang tuh udah fasilitator. Ya udah jadi fasilitator. Jadi visinya memang begitu dari Panjokowi. Nah karena itu kalau ada persyaratan seperti ini ya pemerintah harus fasilitasi. Di sisi lain kebijakan pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik yang mewajibkan para e-commerce memiliki surat izin usaha ini tidak dapat langsung diterapkan. Pemerintah yakin kebijakan ini membutuhkan masa transisi sehingga memberikan ruang kepada para pelaku UMKM untuk mendapatkan izin usaha. Dari Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel.